Yo, what's up semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya Jeroputo Arnold Bagi anda yang nonton video saya pertama kali Nama saya adalah Arnold Dan saya berasal dari Rusia Bule Rusia ya Anyway, sebelum video ini mulai Jangan lupa untuk like, komen di bawah Dan pencet tombol subscribe Dan jangan lupa check out komedi saya Yang baru saya kemarin launching Dan itu adalah namanya, komedinya Kita adalah keluarga Kita adalah keluarga Baru kemarin saya launching Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu Jadi silahkan nonton komedi saya di channel Youtube Jeroputo Arnold Dan saya syuting komedi itu kemarin Barang teman saya, namanya dia adalah Oman Bin Dia suatu DJ di Bali Jangan lupa subscribe channelnya dia juga Oman Bin Follow Instagram, Oman Bin Dan Instagram gue, Jeroputo Arnold Dan Instagramnya, komedi kita Kita adalah keluarga Anyway, hari ini gue mau berbagi sesuatu sama kalian guys Kelakuan bule sehari-hari di Indonesia atau di Bali Banyak sih nanya orang-orang sama saya Arnold, sebenarnya sih kalau kelakuan bule sehari-hari itu ngapain aja gitu Misalnya bule ini datang dari Rusia atau dari mana ke Bali Kan liburan gitu kan Ya udah Kelakuan bule sehari-hari di Bali atau di Indonesia Ya siap Saya bakalan cerita sama kalian sekarang juga Enjoy Yo Oke Kelakuan bule sehari-hari Kira-kira apa ya? Pertama, bule datang ke Bali Otomatis dia keluar dari airport Angkap Angkaplah Gue pura-pura jadi guide nih Ceritanya Yang udah, gue jemput bule itu Jadi di saat perjalanan ke hotel Gue bakalan cerita sama bule-bule tentang Bali Tentang apa yang lo bisa lakukan di Bali Padahal bulenya udah capek Abis terbang 13 jam dari Rusia Wuh, gila Anyway Gue jadi bule Sampai di hotel Gue check-in Gue nanya Breakfast jam berapa? Kolam renang di mana? Dan lainnya Alright Check-in sudah beres Kita masuk ke kamar Kita lihat kamarnya ini Seperti apa sih? Ada yang kekurangan atau tidak? Sekayaknya kurang ada sih Semuanya oke-oke aja Alkoholnya di mana? Alkoholnya di mana? Wah, alkoholnya ada di minibar Pak Alkoholnya bisa di pesan ke kamar Pak Siap Aku sudah lama terbang di pesawat Gue capek Cuman gue pengen mabok Kelakuannya bule-bule Rusia Kita semua suka mabok Tapi gue gak suka ya Anyway Next Masuk ke kamar Tidur Kalau gak tidur mabok dulu Siap Bangun pagi Berangkat ke breakfast Semua hotel punya breakfast Dari jam 7 sampai jam 11 Anyway Langsung berangkat breakfast Makan Abis makan Abis makan Antara gue pergi ke kamar Dengan istri atau pacar Atau mungkin mau ngapain Atau langsung ke pantai Berjemur di pantai selama 2 jam Abis itu marah-marah Kenapa badan gue merah Gimana sih? Lo baru pindah ke Bali Lo mau berjemur Badan lo merah Ya jelas lah lo bule Gila Gue aja Merah kalau gue berjemur anjir Anyway Oke berjemur Itu hari pertama di Bali ya Berjemur Abis itu Ya mungkin minum Mungkin alkohol Atau apa Atau jus Atau apalah Bebas Besoknya Eh belum Jangan sampai besok dulu Malamnya makan lagi Mantap Makan lagi Mabok lagi Baru tidur Besok pagi bangun Berangkat ke tempat breakfast Ketemu dengan guide Habisin waktu dengan guide Selama 1 sampai 2 jam Ngomongin tur 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 Oke Bayar ribuan dolar Oke Dari selesai mau berangkat tur Mungkin dia Bulenya ini Nginap di Bali selama 14 hari Jadi selama 7 hari Atau 8 hari Dia itu di dalam perjalanan Dan kemacetan Kelakuan bulenya Sehari-hari Bangun pagi Makan Minum Renang Berjemur Sampai jadi kepiting Udah Makan lagi Makan lagi Minum lagi Minum lagi Tidur Begitu aja Kalau tidak mungkin Nyewa motor Bawa motor kayak orang gila Di tengah-tengah jalan Ngangkat-ngangkat Kena masalah Kena masalah kenapa? Sim gak ada Bawa motor gak bisa Bawa motor sebelah kalian jalur Bukan di kiri jalur Karena di luar negeri itu Kena jalur Jadi orang-orang bingung ini Bule ngapain sih? Lu mau nombor gue ya? Oh gak? Saya mikir ini aturannya Emang kayak gitu Lu mikir? Mikir itu buat orang Pinter Anyway Tur 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 Belanja 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 Oke siap Hari terakhir di Bali Eh jangan dulu Jangan hari terakhir Sebelum hari terakhir di Bali Kita mau ngapain? Kita dugam aja Boleh pergi dugam Bingung kenapa harga tiket masuk ke klub itu mahal Emangnya Lu bisa bikin klub? Lu bisa jagain klub? Lu bisa bayarin gaji-gaji ke staff klub? Ya jelas mahal Gak mahal 300 ribu Langsung Skygarden Gira Di luar negeri lu bayar berapa? 1 juta 2 juta Ya kan? Lu bilang 300 ribu mahal Gimana sih? Gue tuh heran sama bule-bule Sumpah Kadang-kadang gue tuh heran Oke masuk ke klub Mesan minum Mesan minum Mesan minum Belnya datang Dia kaget Kenapa mahal? Lagi dan lagi Kenapa mahal? Lu ke tempat pariwisata Lu mau nyari murah-murahan? Ya udah disana aja ke Thailand Gitu-gitu juga Lu dapet kok 50 ribu Kalo dirupiahin Karena gue tuh ke Bali Gue tuh mikir Harga di Bali tuh Sama aja kayak di Thailand Gimana bisa Sama aja kayak di Thailand Emangnya ini Thailand Thailand ya Thailand Bali ya Bali Indonesia ya Indonesia Emang Bali ya Indonesia Kalo Thailand Emangnya Bali ada di Thailand gitu Gimana tuh ya? Kadang-kadang gue juga bingung sih Sama bule-bule Mereka tuh gue kesini tuh mikir Disini tuh kayak biayanya mahal ya Eh murah ya Wah gue tuh mikir disini murah Lagi sekali Mikir itu buat orang pintar bro Kalo lu bukan pintar Jangan mikir Tolong Aku aja jangan mikir Hari terakhir Oke dogam Beli minuman Mahal-mahal Oke Bayar-bayar-bayar-bayar-bayar Bayar Deres Pulang mabuk Tepar Meluk-meluk WC Bangun pagi Waktunya breakfast Tau-tau Udah jam Setengah sebelas Pagi Gue merangkali burger breakfast Mau makan Pak saya mau makan nih breakfast Maaf pak Sudah mau tutup Gimana ceritanya Udah sampai jam sebelas Katanya sampai jam sebelas Dari tujuh Dari jam Dari jam Tujuh sampai jam sebelas Gimana Ya Karena emang setengah sebelas itu Kita mau tutup Bego Itu bule bener deh Dia tuh merasa Jitor raja disini Malah gue gak Gue bukan lokal ya Gue bukan bule Kata kalian Kata-kata kalian semua tuh Gue tuh bukan bule Yes Bagus Makanya Jiro Petuarol harus jadi WNI Guys Aku juga kurang seneng sama bule-bule Kayak gitu Mikirnya Dia itu Apa sih Raja gitu loh Padahal enggak Bule tuh harus respect sama orang disini Ya enggak Kayak tadi Gue bawa bule Gue bawa bule Gue ketemu bule Gue ketemu sama bule Dia bilang Lu ngapain parkir disini Ini lo tempat umum Tempat umum Gue parkir di depan money changer Dibilang Ini tempat umum Ya emang tempat umum Siapa bilang ini tempat pribadi Lu gak boleh parkir disini Emangnya lo yang punya money changer Atau gimana sih gitu Itu heran sumpah Mereka tuh kayak Apa aja gitu loh Kayak Bener serba Bener-bener gitu Lama-lama tuh Kalau ngerokok dalam satu hari Itu bisa habisin Lima bungkus kayaknya Kalau stress-stress kayak gini Ya guys Kayaknya begitu deh ya Kelakuan bule sehari-hari Bangun pagi Breakfast Renang Minum Makan Makan malam lagi Dah Kalau gak mabuk ya tidur Gitu aja sih Kayak ngapain lagi Kayak ya tur mungkin Tur tur Belanja Belanja Terus mati Tuh 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 kayak ada bule disana guys Ada bule guys Ada bule guys Tuh tuh naik motor guys Tuh 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 Karena ya Gue sih sebenernya pingin Nge-upload setiap hari ya Lagi sekali jangan lupa Ngecek komedi Jero Putu Arnold Komedinya Kita adalah keluarga Kita adalah keluarga Mungkin komedi part satunya Yang masih ya Oke-oke gitu ya Tapi aku sih Bakalan berusaha Biar itu bener-bener Bakalan jadi Sesuatu yang Wow Sesuatu yang sangat bagus Dan semoga aja Doain Jero Putu Arnold Makanya kalian subscribe Kalian like Tolong Bagikan sama teman-teman kalian Arnold juga mau bikin mungkin Sesuatu film Perkenalkan Indonesia Keluar negeri Di dalam film itu Semua tentang Indonesia gitu loh Tentang culture-nya Tentang peragama Tentang orang-orang Jadi itu Gua sih pingin Kasih judul Negara tercinta Wow Gak rinding bro Itu bakalan keren Karena Gua pingin Lebih banyak orang luar Ke Indonesia Biar mereka tuh tau Seperti apa sih Indonesia Kenalin Indonesia Keluar orang luar Gua tuh seneng banget sih gitu loh Kayak Misalnya gua tuh kemana-mana jalan ya Kayak Angkap aja ke hotel Suka sama hotel Ya gua masukin ke Instagram Biar orang-orang tau Wah ini ada hotel kayak gini Mampir aja gitu Suka lah kayak gitu Suka-suka sih Ya udah jelas Sekarang gua cinta sama Indonesia guys Gimana Gak gitu Anyway Ya mungkin segitu aja buat hari ini Terima kasih Kalian sudah menonton video saya Jero Putu Arnold Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Comment Jangan lupa untuk Subscribe Channel Jero Putu Arnold Tolong pencet tombol subscribe Jangan nonton aja guys Jangan subscribe Kalian membuat saya tuh Lebih semangat gitu loh Akhir-akhir ini subscriber gua tuh Lamat banget sumpah Sedih sih Mungkin sih aku perlu Bikin video yang agak aneh-aneh sih Tapi ya Aturannya baik guys Jadi Kalau kalian mau bikin aku Bikin prank Aku buat Aku bakal buat Video prank Terus aneh Anyway guys lagi sekali Terima kasih Jangan lupa like Comment Dan subscribe See you in the next video Sampai jumpa di video berikut Terima kasih Bye Bye Bye